menggunakan driver new m2 postrap kecil-kecil tapi entahkannya lumayannya sepikir juga sampai bergerak bisa dilihat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk video kali ini saya akan membagikan cara perakitan power amplifier khususnya ini power mono untuk transistor finalnya ini menggunakan 2 set transistor final jengkolan untuk transistor final bisa menggunakan toshiba atau sunken sesuai selera sesuai kemampuan budget soalnya setiap transistor final itu harganya berbeda-beda dan untuk cara paralelnya ini sudah saya bagikan di video sebelumnya nah untuk kali ini itu cara perakitannya nah disini perlu diperhatikan untuk penyambungannya penyambungan antara bisa dilihat ya penyambungan penyambungan VCC plus basis plus speaker basis min dan VCC min disini perlu perhatian khusus kalau menurut saya ya jadi jangan sampai terbalik karena kalau terbalik karena kalau terbalik bisa keluar jin nanti ya bisa keluar asap oke pertama saya akan memasang dulu kabelnya ini saya sudah mempersiapkan kabel saya sudah mempersiapkan kabel nah ini sebagai contoh saya siapkan kabel pendek aja ya nanti kalau dalam perakitannya disesuaikan aja dengan driver dengan hatchingnya saja nah ini pertama kelima lubang ini akan saya pasang kabel dulu ya ya pasangin kabel dulu jadi kita pasang kabel semua dulu ya untuk yang VCC main VCC plus basis main basis plus dan speaker nya kita kasih kabel seperti ini nah ini saya jelaskan dulu untuk kedua kabel yang ini ya untuk yang merah ini untuk VCC plus dan untuk yang warna ini biru ini untuk basis plus ya nah untuk basis plus disini sudah saya kasih keterangan ya untuk bagian basis plus dan VCC plus nya ya nah untuk yang VCC plus dan basis plus ini menuju ke transistor 2N3055 lor ya ini untuk plus nya ya dan untuk yang VCC main dan basis main ini menuju ke MJ 2955 atau bagian main nah untuk yang kuning ini yaitu jalur emitter lor ya untuk jalur emitter atau nanti output nya speaker ya nah oke pertama pertama kita sambungkan lor ya kita sambungkan ini untuk memudahkan speaker kita sambungkan di emitter lor ya nah kita sambungkan di emitter oke seperti ini kemudian kemudian untuk jalur main nya basis main dan VCC main kita sambung di transistor MC 2955 ya nah untuk yang jalur tengah ini ini untuk jalur kolektor ini untuk VCC main nya kita pasang di kolektor ya di kolektor seperti ini kemudian untuk basis nya kita pasang di basis main ya di MC 2955 oke seperti ini kemudian untuk yang VCC plus dan basis plus kita pasang di transistor 2N3055 oke untuk kolektor nya kita solder di kolektor ya untuk VCC plus nya dan untuk basis plus nya kita sambung atau solder di basis oke seperti ini kita lihat dulu ya untuk yang tengah jalur speaker ini menuju ke emitter yang pinggir ini lihat ya pinggir ini kemudian VCC main dan basis main ini ke kolektor kolektor dan basis main ya ke basis transistor MC 2955 dan untuk VCC plus dan basis plus ini menuju ke transistor 2N3055 seperti ini ya untuk ground nya untuk ground nya kita ngambil langsung dari PSU lor ya kita ngambil CT nya dari PSU dari CT PSU ini untuk ground kita solder di ground yang ada di driver ini ya kalau memakai soket tinggal tancap aja lor ya ini karena belum menggunakan soket soket yang belum kebeli jadi saya solder aja untuk pengetesan untuk membuat tutorial ini ya seperti ini kemudian untuk jalur output speakernya jalur output speakernya kita solder kan di emitter ya lor ya sama ya bisa diambil disini atau disini sama aja ini saya solder aja disini ya kita solder disini saja seperti itu nah ini untuk output speakernya kemudian untuk input ya untuk input nya ini saya sudah persiapkan ini ini kabel yang menuju ke driver untuk input dan ground kemudian ke potensio dan ini nanti dari sumber suara atau handphone ya saya pasang dulu untuk input nya ini saya solder input nya kemudian ini crown nya kita sama crown oke untuk sementara saja seperti ini setelah itu kita pasang untuk jalur VCC nya lor ya kita pesan jalur VCC nya untuk kabel yang hitam ini dari main dari PSU ya dari main PSU dan untuk yang merah atau oran ini dari PSU ini kita pasang atau solderkan di kolektor transistor 2N3055 kita pasang di kolektor transistor 2N3055 kemudian untuk yang hitam ini kita solderkan atau pasang di kolektor transistor MC 2955 seperti ini tuh VCC nya udah terpasang ya untuk supply nya untuk saran untuk percobaan pertama itu saya sarankan menggunakan tegangan terkecil lor ini saya menggunakan tegangan 18 volt ya teringat 18 volt ya nanti apabila sudah fake atau sudah benar sudah bagus baru kita naikkan tegangannya oke nah ini untuk jalur output nya output speaker ini kita pasang di speaker oke dan untuk min min ini untuk mid nya kita ngambil dari CT PSU ya untuk min nya kita ngambil dari CT PSU oke seperti itu kemudian kemudian stacker nya saya colokkan dulu di listrik ya saya coba dulu apakah berfungsi untuk driver ini oke sudah berfungsi ya lampu juga menyala ya oke lihat ya langsung kita tes saja pakai musik menggunakan hp seperti ini ya kita tes saja volume saya naikkan ini nah ini hasil pengetesan lor ya nah ini hasilnya ya menggunakan transistor jengkol tapi bassnya lumayan juga lor ini saya menggunakan speaker 6in lor ya nah ini menggunakan speaker 6in aja tapi bassnya lumayan maaf ini box alone nya ala kadarnya untuk pengetesan ini lor ya nah sebagai tambahan lor ya saran lor ya sebelum pengetesan atau sebelum dipasang ke speaker untuk driver yang menggunakan atau ada setting DDO nya pastikan untuk di setting dulu DDO nya lor ya dipastikan mendekati 0,00 lor ya untuk menghindari DCA nya ngelost ke speaker ya nah untuk cara setting DDO nya nanti saya bagikan di video berikutnya ya silahkan ditonton videonya sampai selesai dipelajari lor ya driver kecil ini lumayan juga lor ya menunjukkan driver new M20 trum ciri-ciri tapi metakanya lumayan speaker juga sampai bergerak bisa dilihat ya menurut saya ini karakternya flap jadi bisa diatur di aksesoris ya sesuai amplifier mono ya menggunakan 2 transistor jengkol oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya